Intro Polres Metro Jakarta Pusat mengadakan press conference ungkap perkara penganian terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri bernisial ML yang berkewarga negaraan Maroko Korban seorang anak perempuan berusia 5 tahun dengan inisial SH diketahui sudah meninggal di salah satu apartemen karet Tengsin, Jakarta Pusat Korban ditemukan dengan luka-luka ringan pada wajah, perut, dan lengan serta memar-memer yang berada hampir di seluruh tubuh akibat kekerasan benda tumpul Berdasarkan pemeriksaan histopologi korban meninggal akibat penderahan luas di bawah selaput renak otak dan akan dilanjutkan pemeriksaan lebih dalam mengenai memar yang berada di bagian tubuh anak tidak hanya melakukan penganian saja tetapi pelaku terbukti melakukan pemalsuhan dokumen berupa akte kelahiran korban dan buku nikah pelaku waktu kejadian sekitar setiap 1 September yang lalu pukul 11.45 berdasarkan penyanyi laporan bahwa ada seseorang anak kecil yang meninggal dunia yang selesai pelaku terjerat pasal 76C pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 338 KUHP dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara dari Jakarta Pusat Sidik dan Firda Tribrata TV Salam Tribrata sampai jumpa di video selanjutnya